Goncatan senjata 6 minggu di Gaza, Palestina telah diusulkan melalui negosiasi terbaru Hamas dan Israel. Kesepakatan pembebasan Sandra dibagi dalam 3 tahap dan dimulai dengan jeda pertempuran. Rinjalan kesepakatan pembebasan Sandra yang sedang dinegosiasikan ini terungkap dalam laporan Wall Street Journal pada Kamis 1 Februari 2024. Melansir I-24 News, fase awal dari kesepakatan yang diusulkan menyarankan gencatan selama 6 minggu. Dimana IDF menghentikan semua operasi militer termasuk pengawasan pesawat tak berawak. Sementara Hamas mengumpulkan Sandra yang akan dibebaskan. Membebaskan dimulai dari orang tua, orang sakit dan anak-anak. Hamas juga harus memfasilitasi pergerakan sipil tanpa batas di Gaza. Pengiriman bantuan kemanusiaan juga akan diizinkan ke seluruh wilayah. Jika tahap awal berhasil, tahap kedua dimulai dengan Hamas melepaskan tentara perempuan Israel. Dalam laporan tersebut, Hamas mengusulkan 150 tahanan Palestina yang ditahan Israel ditukar dengan satu tentara wanita IDF yang di Sandra. Tahap ketiga yakni pembebasan tentara laki-laki dan pengembalian jenazah Sandra yang telah meninggal. Namun tahap ini menimbulkan tantangan. Sebab Hamas mungkin saja menahan sekelompok kecil Sandra untuk tawar-menawar dan menggunakannya sebagai perisai manusia. Sementara para pemimpin Israel bisa saja menolak untuk membebaskan para tawanan Palestina yang berpangkat tinggi. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.